Pemirsa seorang pemuda kreatif di desa Sumberjo, kecepatan Ambulu Jember, sukses menggeluti usahanya membuat lampu hias berbahan pipa paralon. Berbagai macam desain yang unik dan menarik, hasil karyanya mampu dipasarkan hingga ke luar negeri. Dan informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita di program News FTV Jember hari ini. Terima kasih atas keberseman Anda. Saya Gengudia pamit undur diri. Sampai jumpa. Inilah lampu hias karya seorang pemuda di desa Sumberjo, kecepatan Ambulu Jember. Lampu hias berbahan pipa paralon yang memiliki berbagai macam desain ini dibuat dari tangan pemuda kreatif yakni Yusuf Hamdani. Cara pembuatannya pun cukup sederhana, pipa paralon dipotong sesuai ukuran, kemudian ditempel sketsa gambar, lalu diukir sesuai bentuk agar lebih menarik. Salah satunya seperti kaligrafi, hewan, dan manusia. Proses pengerjaannya membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung pesanan dan tingkat kesulitannya. Yusuf Hamdani bisa membuat lampu hias setiap hari atau saat menerima orderan dari pelanggan. Dan ia juga sudah menyiapkan stok di rumahnya jika ada pembeli yang mengorder sewaktu-waktu. Yusuf Hamdani telah memasarkan karyanya hingga keluar Pulau Jawa. Dan kini karyanya telah menembus pasar dunia. Salah satunya adalah ke Singapura. Pasar luar negeri terbuka setelah ia memanfaatkan beragam media sosial. Tahun 2020, pas waktu awal-awal pandemi itu, berhenti kerja terus buat usaha ini. Untuk proses pengerjaannya membutuhkan berapa lama? Waktu pengerjaannya, kalau rumit itu bisa sampai dua hari. Kalau yang mudah-mudah, simple, itu satu hari jadi. Bahan-bahannya, bahan paling utama itu dari pipa paralon, paralon PVC. Jenisnya pajak bisa pakai. Terus sama ada buat tatakan bawahnya itu bisa pakai pitingan lampu atau pakai kayu. Untuk sekarang, pembuatannya tiap hari. Kalau ada orderan dibuatin, kalau pas nggak ada orderan itu buat stop. Yusuf mengaku jika tahun ini omset yang ia dapat menurun daripada tahun sebelumnya, yakni dari 3 juta rupiah sampai 4 juta rupiah per bulan. Yusuf memulai produksinya sejak awal tahun 2020, di mana pada saat pandemi COVID-19, saat ia berhenti bekerja dan memulai usaha baru menjadi pengrajin lampu hias.